pagi ini saya record pakai HP ya jadi mudah-mudahan terlihat ya tuh jadi skinnya naik ya jadi 51 jadi kita lihat apakah ada perbedaannya jadi memang sekitaran 50 51 jadi emang ada peningkatan ya setelah kita matikan Oke dia sampai 58 bahkan tadi ya Oh ada turun 48 49 ya ya memang ada sedikit penurunan berarti ya tapi enggak enggak jauh banget sih memang cuman berapa persen doang ya Assalamualaikum sobat PCV Oke melanjutkan video yang kemarin ya jadi saya punya VGL Zotac 1660 Super yang sudah dipakai dari 2020 dipakai buat mining itu bisa dibilang 24 jam terus saya pakai render saya pakai edit terus saya pakai gaming juga tuh kita siksa ya jadi komputernya termasuk VGA-nya Oke jadi kita lihat apakah performanya menurun jadi disini saya juga cari video rekomendasi yang lama ya dulu saya mau bikin reviewnya tapi sayangnya karena harga VGA naik akhirnya nggak jadi saya buat review jadi disini saya cari aja video-video lama dari orang yang baru mereview VGA 1660 Super yang spesifikasinya 11-12 lah dengan saya nanti akan saya cari ya jadi kita bandingkan karena memori saya juga enggak banyak ya memori komputer saya itu terbatas jadi disini ini saya testnya satu persatu gamenya nanti sobat boleh request setelah saya review game yang sekarang ini yaitu game control nanti sobat request dibawah saya akan download gamenya dan akan saya review juga Oke sekarang langsung aja kita simak videonya disini saya menggunakan rekam layar ya karena memang kamera saya jelek untuk rekam monitornya jadi disini saya menggunakan AMD Ryzen 5 ya yang 3400G yang sudah ada VGA nya dan ini dia VGA nya sudah terpasang ya jadi saya menggunakan VGA GTX 1660 Super beneran tuh ya ini spesifikasi dari CPU-Z dan GPU-Z Oke kemudian biar lebih yakin lagi supaya nggak kepake yang APU nya ya di sini kita lihat pada bagian sistem grafik ya nih ini ada opsi ini saya pakenya Nvidia GeForce GTX 1660 Super ya jadi bukan yang VGA bisa kita pilih tapi sekarang kita pakenya yang 1660 Super karena pilihat performanya Oke kemudian ini sudah ya kita close terus di sini pembandingnya ya ini jagat review kita besarin dulu biar lebih jelas ya Oke jagat review itu ini mirip ya dan dia reviewnya saat baru ada game control juga di sana jadi setidaknya ini bisa jadi acuan ya di sini dia pakai Ryzen 5 2600 jadi ini mendekati ya dengan Ryzen 5 saya yang 3400 game jadi Ryzen 5 2600 ini memiliki 6 core 6 thread dan kalau Ryzen 5 3400G punya saya itu memiliki 4 core 8 thread jadi ya performanya ya pasti ada bedanya tapi seenggaknya yang paling mendekati yang saya temukan ya terus kemudian di sini saya menggunakan motherboard B450 kemudian DDR RAM nya ya ada perbedaan juga di jagat review dia pakai 299 di sini saya pakai 3200 jadi lebih kenceng semoga aja lebih bagus ya berharap ya tapi yang jelas ini PGA bekas mining dari 2020 ya ini sudah hampir dua tahun Oke jadi kita lihat ya ini hasil dari jagat review di fps-nya dari 50-60 fps ya ini 55-60 fps yang terendahnya ya sekitar 51 ya nanti kita pakai ini juga ya jadi kita lihat apakah jauh apa mendekati dan ini ada ketiga hasilnya juga ya jadi memang yang 2600 itu paling tinggi tuh jadi kalau saya bandingkan dengan yang atlo nama Ryzen 3 ya nggak sebanding jadi kita pakainya acuannya yang paling tinggi ini ya 50-60 fps Oke sekarang langsung aja kita coba nih ya ini saya nyalakan dulu Oke jadi disini MS ya terbenarnya saya nggak overclock dan nggak underclock juga biasanya memang saya underclock kalau main game karena bisa lebih hemat ya namun dengan performa yang bisa dibilang tetap jadi settingan grafiknya juga sama langsung aja ya kita buka gamenya disini oke eps-nya bocor sampai 240 fps ini kayaknya ke-lock itu kalau bisa lebih mah lebih ya ini mungkin karena skin-nya masih enteng coba nanti kita cari skin-nya yang berat ya ada yang dibawaload Terima kasih. Terima kasih. Ini sama dengan yang ada di Jagat Review. Mungkin sekali lagi biar lebih meyakinkan. Ini ya kita lihat langsung ya. Ini pakai settingan Direct 12 dan High. Namun memang bedanya. Saya ini kan sekalian buat. Record layar ya. Jadi otomatis akan ada penurunan grafik. Tapi sejauh apa ya. Mungkin penurunan sekitar. Ya nggak sampai 10 fps ya harusnya. Tapi nggak tau juga sih. Tapi yang jelas ini perbedaan sudah terlihat ya. Di sini kita sampai 40, 45. Tapi kayaknya kalau saya matikan. Ini bisa lebih tinggi deh. Oke ini saya coba dulu ya. Tidak dimatikan ya. Jadi kita dapat 40, 45. Oke. Oke ini recordnya saya matikan dulu. Nanti mungkin saya fotokan saja. Oke ini saya record pakai HP ya. Jadi mudah-mudahan terlihat ya. Tuh. Jadi skinnya naik ya. Jadi 51. Jadi kita lihat. Apakah ada perbedaannya. Jadi memang sekitaran 50, 51. Jadi emang ada peningkatan ya. Setelah kita matikan. Oke. Dia sampai 58 bahkan tadi ya. Oh ada turun. 48, 49 ya. Ya memang ada sedikit penurunan berarti ya. Tapi nggak jauh banget sih. Mungkin cuman berapa persen doang ya. 2 persen mungkin ya. Oke ini 49. Paling rendah tuh 48. Jadi cuman beda 2 coin doang ya. Dengan yang ada di Jagat Review ya. Tuh. Dia ada 57, 58. Jagat Review paling besarnya kan 60 ya. Ya memang 2 fps berarti ya. Oke mungkin sampai disini aja ya. Untuk reviewnya. Seenggaknya dapat tuh. Ini malah kalau lagi diem. Lebih gede ya. Tapi seenggaknya kita ambil di skin yang tadi. Ngancurin barang-barang ini aja ya. Kan sobat bisa lihat ya. Oke. Jadi sekitar ada penurunan 2-3 fps. Oke sop. Itu tadi videonya. Jadi bagaimana menurut sobat? Apakah ada penurunan yang sangat signifikan? Jadi memang VGA bekas miner atau GPU bekas miner ini. Atau yang dipakai mining ya. Itu ya tergantung pengguna mining atau miner yang tersebut. Gitu. Jadi setiap VGA setiap GPU bekas mining itu pasti berbeda-beda. Jadi kemarin sudah saya berikan video tips triknya. Mungkin sobat bisa lihat lagi di atas sini linknya ya. Tinggal di klik aja. Jadi supaya nanti beli VGA miningnya itu yang bagus. Yang masih bergaransi. Jadi masih segel juga. Supaya aman kalau terjadi kendala. Oke sampai disini aja videonya. Sekarang lagi banyak GPU yang murah. Silahkan sobat cari deh. Sekarang berburu VGA yang bagus yang murah ya. Jangan lupa kalau videonya bermanfaat. Di like, subscribe, share, dan komen. Oke. Sampai jumpa kembali. Salam Sobat VizTV. Wassalamualaikum Wr. Wb.